Pertanyaan mengenai VCT 2023 ini pasti membludak banget ya dari teman-teman semua. Kayak, ini formatnya bakal gimana sih? Kok sekarang namanya jadi split kok? Cuma dua kali, split satu sama split dua. Kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi dari yang tahun lalu. Soalnya kan kita ngekonsep dari sistem turnamennya itu, kita juga siapin konten-konten yang sangat menarik untuk ditonton sama penggemar Valorant Indonesia. Masih online atau dalam? Agak ngeri nih. Masih online atau udah mau? Ada berbaulan. Oke. Halo guys, selamat tahun baru. Dan seperti biasa kembali lagi ke Clutch Podcast. Dan sekarang kita udah sampai ke season 3. Yeay, tepuk tangan dulu guys. By the way, hari ini gue sudah mengundang satu undangan yang sangat spesial. Yang pastinya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua mengenai VCT di 2023 yang lebih lengkap lagi ya. Jadi langsung aja kita kenalin. Halo Kak Amel. Halo Bella. Satu aja Kak Amel, nggak gigih kok. Kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman semua yang di rumah yang mungkin belum kenal nih sama Kak Amel. Iya. Perkenalkan, nama gue Amel. Gue di sini sebagai project manager dari Valorant Challengers Indonesia. Kamel boleh nggak flexing dikit, udah berapa lama sih jadi PM dari Valorant? Kayaknya udah mau 3 tahun ya. Dari awal berarti ya? Dari first ride kamu ada juga kan? Oh iya bener. Berarti dari awal banget nih ya? Dari awal banget sih. Sampai sekarang masih jadi PM? Ya Alhamdulillah masih ya. Tapi Kak Amel sendiri sebenarnya kalau boleh tahu ya, dulu tuh kenapa sih pengen bekerja di bidang e-sport? Karena sebenarnya basically, jadi kalau gue cerita dulunya ya Bel, jadi gue tuh emang dulu tuh gamers. Jadi emang suka main game gitu dan kebetulan juga kayaknya udah waktunya buat move on. Jadi gamers mau coba peruntungan lain nih di EO gitu. Jadi mau coba bikin event sendiri, konsep event sendiri yang kayak gitu sih Bel. Kerja di e-sport karena suka di e-sport? Karena passionnya di e-sport. Terus kayak ya udahlah jalannya masih di e-sport ini, jalanin aja gitu kan. Tapi kalau boleh tahu tugas PM atau project manager tuh apa sih? Apalagi, maksudnya valoran kan semakin besar ya. Tugas PM tuh apa sih Kak? Kalau dari gue sendiri ya, mungkin di sini gue bertugas untuk menyampaikan, gue mau mendeliver apa yang kita udah konsepkan. Bisa sesuai berjalan sesuai dengan planning yang sudah kita konsepkan sebelumnya. Terus hasilnya juga bisa memuaskan. Dan pastinya kan gue juga punya support team yang, super team ya, yang bisa dibilang support team. Yang dimana mereka juga bisa membantu gue untuk kita sama-sama maju ke tujuan yang udah kita planningin sebelumnya gitu. Kalau selama ini jadi PM, banyakan pahitnya tuh seneng ya? Sebenernya sih kalau ya pasti dua-duanya ada ya, cuman kalau lebih banyak sih gue lebih banyak senengnya sih. Karena memang banyak banget yang bisa, jujur yang bisa gue ambil pengalaman dari pekerjaan gue, Dari yang dulunya Gamers dan sekarang gue jadi PM, itu banyak banget yang bisa gue ambil pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi dan juga kayak, iya. Karena kan dulu kita ikut turnamen, kita tahu gitu kayak, oh kalau di turnamen tuh seperti apa sih? Nah, di sini jadi gue sebagai kayak, gue tuh pernah juga di posisi kalian. Jadi gue juga ingin mencoba kayak, gue pengen turnamen gue nanti nggak mau kayak gini, gue mau lebih baik lagi gitu. Jadi, iya, kalau dibilang sukanya ya lebih banyak sukanya lah. Soalnya kan kita nggak konsep dari nol juga. Jadi kayak mungkin kalau kalian tahu sistem turnamennya itu, kita juga siapin, pastinya pengennya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Buat pemain-pemain followeran di Indonesia. Jadi, pertama dari turnamen formatnya kita discuss, terus juga dari konsep misalnya broadcast apa, improvement apa yang mau kita improve gitu ke depannya, Biar lebih baik lagi. Banyak sih, pokoknya bener-bener kayak keseluruhan event yang berjalan itu harus puncaknya itu ada di EPM gitu. Jadi ya bisa bayangin ya dari macem-macem lah. Muruh sama tim desain iya, sama tim media iya. Talent juga kan, karena kita juga kan sering ngobrol juga ya sama anak-anak talent gitu sih. Terus, kan sekarang nih One Up Organizer kan tahun ini kepilih lagi nih. Kembali menjadi official turnamen organizer oleh Riot langsung ya. Berarti PCT 2023 fix nih sama One Up. Nah, sebelumnya boleh sedikit menjelaskan nggak sih Kak Mel? Berikan penjelasan mengenai official turnamen organizer tuh maksudnya kayak gimana? Oke, jadi kalau official turnamen organizer, kita di sini sebagai EO atau Turnamen Operator ya biasa disebutnya, yang menyelenggarakan, yang mem-broadcast event official turnamen di Indonesia gitu. Jadi kalau mungkin, kalau Bella pernah lihat gitu ya sebelumnya ada Valorant Challenges Indonesia yang kita udah perjalanin sebelumnya. Dan kita juga menjalankan broadcast internasionalnya juga, rebroadcast gitu. Kayak Masters, Epic Playoff dan ya LCQ dan lain-lain gitu sih, Bella. Wow, I see. Dan pasti ada juga di samping itu kita juga harus menyediakan konten-konten yang sangat menarik untuk ditonton sama penggemar Valorant Indonesia. Kalau dari riotnya langsung, kira-kira ada yang memberatkan nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya ada yang kayak, aduh kayaknya susah nih. Iya, sulit nih gitu. Enggak sih, jujur kalau dari gue sendiri ya, dan teman-teman di sini happy dan kayak, kalau misalnya kita dikasih challenge, di situ kita justru malah kayak, oke kita harus, kita bisa sih kayak gini, kita bahkan bisa lebih kasih lebih dari ini gitu sih. Terus, ini kan tadi kan official tournament organizer nih. Betul. Berarti kan official. Kalau gitu berarti, orang lain atau lembaga lain di Indonesia nggak boleh bikin tournament Valorant atau gimana? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ini kan memang handle yang official dari riot. Tapi kalau misalnya memang, kita kan banyak juga turnamen kayak komunitas, ataupun turnamen-turnamen lain yang pastinya mereka juga boleh menyelenggarakan, tapi ada beberapa peraturan atau guideline yang memang dari riot itu sendiri sudah buat gitu. Jadi mungkin kalau di sini banyak dari IO lain gitu, yang mau bikin turnamen itu boleh banget. Cuman bisa lihat guideline-nya mungkin di playvalorant.com ya. Tapi harus ngomong dulu nggak ke one-up? Kalau untuk ngomong dulu, mungkin bisa lebih ke nanya tanggal sih. Karena kan sebenarnya untuk yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan itu sebenarnya bukan dari kita. Tapi itu semua adalah kebijakan dari riot ya. Jadi kalau kita mungkin bisa discuss kayak mungkin biasanya IO itu akan kontak kita kayak nanya tanggal, di tanggal ini tuh ada event atau nggak. Karena memang kalau mau menjalankan event itu kalau bisa tidak bertabarkan dengan turnamen official gitu. Karena kita juga pastinya mau menjaga dari segi performance player juga. Kalau terlalu banyak turnamen yang bersamaan, pasti kan performance-nya kan kurang ya nggak maksimal gitu. Jadi itu sih yang paling dijaga sebenarnya gitu. Oh jadi one-up terbuka ya? Sebenarnya terbuka banget kok gitu. Cuman memang ya balik lagi lihat aja dulu guideline-nya masuk atau nggak. Terus hak kewajiban official broadcast partner apa? Yang pasti kita menyiarkan. Ya tuh tadi kewajiban ya berarti? Yes, menyiarkan turnamen-turnamen, internasional, domestik gitu. Dan ya konten juga pasti kita juga mau buat konten. Sama sih sebenarnya yang tadi aku udah sebelum udah jelasin itu. Oke. Siklisi itu yang kita kerjakan. Terus untuk PCT 2023 nih persiapannya lebih banyak nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Atau lebih kamar? Ya kayak tahun-tahun sebelumnya aja udah biasa gitu kan? Paling nambah-nambah ini gitu? Lebih banyak sih karena sebenarnya kalau dari segi urutan eventnya mungkin masih sama ya kayak tahun lalu. Cuman kali ini kan kita cuma punya dua stage ya Bel ya. Tapi eh sorry dua split. Tapi karena kita kan maunya improve kayak biar lebih bagus lagi nih broadcastnya mau diapain nih gitu. Jadi pasti juga karena improve tersebut kita kan pasti akan harus ada belajar lagi apa nih yang harus kita tambahkan. Kita harus ada mungkin konten juga harus ada mau bikin konten apa dan lain-lain. Dan itu yang mungkin yang buat beda dan pasti kita lebih ngerasanya sih pasti lebih banyak kerjanya. Lebih try hard juga sih. Oke. Jadi pokoknya semakin banyak ya workload-nya ya. Tapi kok bisa sih one up kepilih lagi nih sama Riot? Iya ya. Coba-coba ceritainlah sedikit gitu kan. Jadi kalau boleh balik lagi nih ya. Nah kita bener-bener lumayan panjang sih Bel prosesnya gitu. Gimana tuh? Kata syaratnya banyak ya? Syaratnya banyak banget dan banyak dokumen eh sorry banyak administrasi yang pastinya kita harus lengkapin. Terus juga dari segi konsep juga kita bener-bener harus matangin kita tuh mau kayak gimana sih nanti 2023 gitu. Terus dari turnamen formatnya kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi dari yang season lalu, dari yang tahun lalu. Terus yang pasti semuanya itu harus sesuai dengan standarnya Riot gitu. Syarat-syaratnya itu. Iya. Syarat-syaratnya itu harus sesuai dengan standarnya mereka. Yang Bella tau lah kayak gimana ya standarnya dari Riot kan. Jadi ya itu sih. Kalau kemarin kan kita kan pernah sempat ngobrol ya sama KWP kan. Katanya kalau menjadi tim franchise tuh berlembar-lembar tuh kertasnya syaratnya. Iya sama. Sama banget. Berlembar-lembar tuh. Berlembar-lembar. Detail banget semuanya bener-bener. Iya. Kayak minimal ini, minimal ini, minimal ini. Bisa bayangin kan. Dan itu bukan yang kayak oke kita selesai nih semuanya dan selamat ya. Warna terpilih. Enggak kayak semudah itu. Jadi kayak oke abis ini kita masuk lagi ke tahap selanjutnya. Oke setelah ini kita harus siapin ini lagi nih. Interview kerja ya? Iya. Jadi kayak gak semudah itu sih untuk terpilih gitu. Jadi memang itu jadi. Berarti gak tidur nih? Eh berarti enggak, gak tidur. Tetap gak tidur sih. Oh tetap gak tidur. Meskipun gak SKS. Iya. Cuman ya. Ya itulah. Udah biasa lah kalau di I.O. Oh udah biasa ya. Ya kerja gak? Iya. Gak kenal hari ya kan? Gak kenal ibur. Minggu masuk ya kan? Udah biasa ya. Udah biasa. Tapi kan enaknya karena kita bisa masuk siang. Baju bebas. Lebih fleksibel aja sih. Lebih fleksibel. Nah terus. Aku yakin sih. Kalau pertanyaan mengenai VCT 2023 ini pasti membludak banget ya. Dari teman-teman semua. Kayak ini formatnya bakal gimana sih? Kok sekarang namanya jadi split kok? Cuma dua kali. Split satu sama split dua. Terus abis itu franchise-nya nih sistemnya tuh kayak mana sih? Gitu kan. Pasti kan banyak nih pertanyaan. Nah ini saatnya ya mungkin buat teman-teman semua lebih tahu ya. Biar gak make nanya nih. Biar gak kudet. Ya kan? Nah. Pertama-tama kok sekarang namanya jadi split sih? Jadi penasaran aja, kepo aja. Standar juga dari dia. Iya. Kalau nama itu memang kita hanya ikuti aja sih Bel. Oh. Jadi emang sekarang di semua tempat. Berarti Malaysia, Singapura gitu-gitu semuanya split ya. Dan dua kali juga. Harusnya sih gitu ya. Harusnya gitu. Harusnya sih mereka ikutin. Kalau masih skalanya efeknya. Untuk split satu sama split dua. Kira-kira persiapannya udah berapa persen nih Kak? Split satu dulu deh. Split satu. Split dua kan masih lama nih. Oke. Kalau split satu sih so far ya. Mungkin udah sekitar 30-an ya. 30-40. Karena kan kita juga belum mulai ada broadcast sama sekali ya Bel. Jadi paling kayak preparation broadcasting-nya aja. Preparation-nya udah berapa persen? 30-40 lah. Oh preparation-nya tuh 30-40. Nanti kalau udah jalan mungkin berbeda lagi. Kalau split dua udah ada konsep belum Kak? Bocoran sedikit gitu mungkin. Kalau split dua. Gimana ya? Yang pasti sih. Pasti bakal beda banget lah sama split satu. Oh bakal beda banget. Beda banget tuh guys. Kalau misalnya kalian ada split satu kayak gini. Pasti split dua akan lebih baik lagi. Harusnya. Kalau split satu sendiri. Kira-kira kurang lebih masih sama gak sama challenger-challenger sebelumnya? Atau kayak. Warnap bisa meyakinkan bahwa ini udah pasti better banget. Ini lebih baik banget ya. Karena kan kita disini sistemnya panjang ya. Dan kayak prosesnya juga pasti. Untuk penyaringan tim-tim yang terbaik itu. Ini saatnya sih di 2023 ini. Setuju sih. Karena panjang ya. Panjang banget. Nanti berarti final qualifier ya. Kalau split satu ini. Masih online atau dalam nih? Agak ngeri. Masih online atau udah mau ada berbaulan? Oke. Sebenernya kalau untuk split satu ini. Untuk saat ini sih kita masih preparation-nya online. Oh masih online. Yes. Tapi liat aja nanti ya. Oh ntar juga tau ya kan. Jadi orang tuh jangan kepo-kepo banget. Ntar juga tau. Iya kan. Pasti seneng. Pasti lebih seneng ya. Kita usahain yang terbaik lah. Terus yang membedakan persiapan split satu sama stage satu yang tahun lalu tuh apa sih? Kayaknya split satu ini bakal lebih apa ya. Kayak 200%-nya setahun lalu sih kalau menurut aku ya. Iya. Karena dari segi tanggalnya kan lebih panjang. Jadi mungkin persiapannya lebih ke stamina kali ya. Oh. Lebih nggak tidur lagi? Oh nggak. Mungkin kayak. Ya karena kita panjang. Jadi emang dari segi ya tadi sih balik fisik. Terus sama fokus. Karena kan temen-temen di broadcastnya lumayan panjang ya kerjanya. Tapi kalau dari segi kayak persiapan sebelum eventnya sih kurang lebih masih sama sih. Oh masih sama. Masih sama. Ya pokoknya qualifier, blablabla. Kita kan ada qualifier, qualifier 1, qualifier 2, final qualifier, dan main event gitu. Jadi di puncaknya nanti di main eventnya. Tapi kan final qualifiernya maksudnya sistemnya agak berbeda ya sama tahun-tahun sebelumnya ya. Kayak pertama kali nih dengan sistem yang kayak gini di week yang banyak. Nah itu membawa tantangan tersendiri nggak sih? Selain mungkin yang tadi ya, selain mungkin yang stamina dan broadcast towernya panjang. Kayaknya masih sama aja sih, Bel. Karena sebenernya yang justru tantangannya lebih ke tim itu sendiri sih. Kalau kita sih sebagai turnamen organizer kurang lebih masih sama ya. Ya gitu-gitu aja. Tapi nanti mungkin nanti bisa lihat dari segi improvement di broadcastnya aja ya. Kita coba untuk berbeda dari yang tahun sebelumnya. Targetnya tahun ini apa Kak? Targetnya? Kan tahun baru nih. Target apa nih? Dari gue sendiri atau kayak? Boleh. Target sebagai PF. Maksudnya personal target. Atau target PCT 2023 nih. Misalkan viewsnya mau segini. Nggak apa-apa langsung peluk-peluk aja gitu kan. Ya cuman kalau viewers ya. Kalau bela ngomongin viewers. Jujur pengen banget sih kayak. Kita kan dulu pernah ya sampai 20 ribu gitu di YouTube ya. Ya pengen sih kayak. Bisa nggak ya kita ini tahun ini tuh lebih dari 20 ribu gitu. Memungkinkan nggak sih gitu. Terus kalau dari gue sendiri sih jujur. Gue pengen banget kita jadi tuan rumah di Ascension sih gitu. Oh. Apa udah ada kabar tuan rumah gitu? Belum ya? Enggak belum. Jadi tapi gue itu kan kalau ditanya target ataupun kayak keinginan kita ya. Keinginan gue sih sebenarnya. Ascension IPEC kan ya? Pengen gitu. Karena. Keren banget. Ya keren banget kan kayak kalau kita ada di sini. Keren seru sih. Tapi nggak tidur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak tidur. Udah biasa. Oh udah biasa. Udah terhati. Udah dari masih remaja. Udah sering ya kan. Latihan gitu. Turnamen. Nggak tidur. Main game. Push rank. Dan by the way kira-kira kejutan apa aja sih. Yang akan diberikan kepada fans e-sports Valorant di Indonesia tahun ini. Iya. Namanya kejutan sih. Kejutan. Mungkin nge-spill dikit kali ya. Ya kan. Mungkin kan ada nih hal-hal yang nggak bisa dikasih tau langsung. Yang nge-spill dikit. Apa namanya. Nge-repet-nge-repet dikit lah. Tunggu aja nanti kali ya di. Hati-hati banget. Ini. Apa? Di. Ya di. Nanti kalau kita udah kelar main event. Pasti kalian akan lihat di situ ada apa. Oh berarti. Oke. Nge-repet 1. Kita akan kasih teaser ke kalian sih. Wih itu tuh. Berarti ada kayak. Memang. Kayak sistem. Apa namanya kayak. Apa sih kalau kita nonton film gitu kan di bioskop. Biasanya abis. Abis. Apa namanya. End credit. End credit gitu. Kayak teaser-teaser gitu. Jadi nanti di situ tuh. Asik. Seru banget nih. Ciii. Apa nih. Hehehe. Katanya mau dalan ya kak. Hehehe. 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 Ya gak sih kak. Siapa sih yang bilang gak. Gak tau nih. Ini ngomongin. Katanya mau dalan. Ya kan. Katanya mau dalan kak emang kak. Hehehe. Enggak. Soalnya kan itu. Lebih ke arah harapan. Yes. Kita. Kita semua kan. Kamel juga. Harapan. Mungkin broadcast. One up sendiri. Harapan dari rakyat juga. Harapan dari kita. Talent. Atau. Penonton. Atau player lah. Mereka pasti pengen banget kan. Mainan udah lama banget. Ada gak nih kak. Hehehe. Ya semoga. Semoga ya. Kok jadi gue yang jawab. Iya. Kayaknya kamu aja deh. Hehehe. Emang gue punya acara. Hehehe. Maunya sih gitu. Yang tadi aku bilang. Nanti tunggu aja teasernya. Di main event. Hehehe. Split 1. Oke. Masih. Tapi yang pasti. Gue sih pengen banget sih. Offline. Pengen banget. Pengen banget. Pengen banget. Kamel mah udah pernah ngerasain offline. Pak Kamel udah pernah ngerasain offline kan. Hehehe. Cuman maksudnya kayak. Sekarang kan beda ya. Kayak. Point of view nya kan jadi EO gitu. Jadi kayak. Gue pengen. 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 Kasih yang. Terbaik gitu loh. Kalau di offline tuh kayak gimana. Ke temen-temen Valoran kan. Iya. Sebenernya bukan. Ya gue. Soalnya juga. Nge. Apa ya. Mendengar. Mendengar. Kayak feedback juga dari kalian gitu. Dari. Penonton Valoran di Indonesia. Jadi. Mereka kan. Berharap banget offline. Dan lain-lain. Kita. Kita tahu. Banget disini. Gimana. Cuman kita juga. Berusaha lah memberikan yang terbaik nanti. Gitu. Carangers Indonesia tuh. Kayak. Beda tau gak sih. Sama kayak streaming. Apa namanya. Beda sama streaming champion. Atau streaming master ya. Gak tau kayaknya lebih. Lebih hype ya. Lebih hype aja gitu. Iya sih. Mungkin permainan champion lebih seru. Iya kan. Ya. Hype aja gitu. Iya. Itu memang. Emang kita tuh. Lumayan tinggi banget sih. viewership kita, daripada yang lain ya. Game PC, baru dua tahun. Iya, cepet ya. Cepet. Ya, harus bersyukur ya. Harus bersyukur. Pasti itu ya harapannya, buat fashion-nya 2023, dari segi viewership subscriber, lebih meningkat lagi. Meningkat. Dari segi yang lain ada nggak? Atau belum kepikiran? Ya, kalau misalnya target dari diri sendiri ya, pasti dari segi kualitas nanti konten yang kita berikan, terus juga broadcast juga itu pastinya pengennya meningkat gitu. Minim kesalahan juga. Iya. Ah tapi one up, jarang lah bikin kesalahan. Nggak ada loh. Ya kan sih, guys? Ya kan? Gue semisim aja sih, kan jadi malu kan kalau semisim doang. Terus kira-kira kalau dari Kamel sendiri ini terakhir, ada nggak sih yang pengen disampaikan nih buat teman-teman semua yang di rumah yang sangat menanti-nanti VCT 2023? Oh, yang pasti nantikan aja akan ada kejutan nanti di pertengahan tahun. Yang pastinya kita udah siapin buat teman-teman follow-in di Indonesia. Terus buat tim-tim juga yang nanti bakalan tanding, ya semangat, kalian berikan aja yang terbaik. Karena kalian juga pasti masih ada kesempatan buat bisa main di International League. Ya paling ntar kejutannya dari split 2 ke Anu, ya kan? Iya, jadi tunggu aja. Sebaik nanya emang ya? Kan bingung nih gue nanya terus, ya kan? Gitu deh Bel. Tapi yang penting pokoknya teman-teman semua... Ya, do the best aja lah buat tim-tim di Indo, gitu. Jadi kalian tuh nggak ada apa ya? Pokoknya nggak ada salahnya kalian mencoba, kalian tuh punya potensi. Potensi yang besar banget nih di Indo dan di EPEC ya pastinya. Jadi do the best lah punya pot-tim kalian. Do the best? Do the best. Kalo... Satu lagi deh. Kesan, bukan kesan sih, pesan buat... Kan tadi kan udah viewer udah, player udah buat one up. Buat ini nih yang sekarang lagi di belakang kamera, ya kan? Yang kan Mimi yang... Kalo buat teman-teman one up pastinya cuma bisa memberikan semangat aja, gitu. Karena kita punya tahun ini dan tahun ini dan tahun depan pastinya lebih berat lagi daripada tahun yang sebelumnya, gitu. Cuman gue percayalah kita udah pernah lewatin hari-hari yang berat sebelumnya, jadi kayak... Ini kita pasti bisa lewatin lah bareng-bareng, gitu. Satu lagi deh. Hari terberat Kak Aman jadi PM tuh apa? Nggak tidur. Sama sih, jadi udah terlatih. Jadi gue dulu gamers gue udah terlatih, dulunya begadang, terus sekarang udah terlatih. Nggak tidur lah ya, kayak... Karena kita kan banyak yang harus dipikirin ya. Contohnya apa aja sih kalo banyak yang komplain tuh orang-orang kan... Gitu kan, biasanya banyak yang nyinyir. Nah, cuma mungkin dikasih tau. Kalo misalnya kita lagi ada masalah dan kayak... Problemnya ini kayaknya agak susah nih untuk di-solve, gitu. Jadi... Gimana ya? Lebih ke, ya itu sih, problem yang agak sulit di-solve. Oh, yang nggak bisa di-solve saat itu juga, gitu? Iya, jadi kayak... Aduh ini berat banget, gitu. Tapi diburu-buruin waktu nih. Iya, diburu-buru waktu. Dan gue kan harus decide ya. Kayak, oke, oke kita decide kayak gini. Meskipun kadang apa yang di-decide itu kan... Ada hatersnya. Iya, negatif lah atau apa gitu. Cuman yang namanya juga kita harus ambil keputusan lah. Itu yang paling, kalo dari gue sebagai PM yang paling berat itu... Ngambilan keputusan yang di saat ada problem yang kayak gitu lah, Bel. Jawabannya nih kayak, hati-hati nih Kamel. Kayak gitu. Terus kan kayak problem. Kan gue harus nebak-nebak ya. Tapi udah lah ya guys. Pokoknya kurang lebih udah menjawab lah ya soal PCT 2023. Cuman satu kalimat sih yang temen-temen semua bisa percaya. Tungguin aja. Pasti ada kejutan ya kan yang udah disiapin buat split 1 dan split 2. Oke, Kamel thank you banget buat waktunya. Seru banget udah ngobrol-ngobrol hari ini. Meskipun agak sedikit hati-hati nggak apa-apa. Hahaha. Yang penting 2023 PCT lancar ya guys ya. Amin, semoga ya. Amin, thank you Kamel sekali lagi. Ya, dan temen-temen semua jangan lupa untuk follow semua social media dari Valorant di Indonesia. Jangan lupa follow Instagram. Jangan lupa follow YouTube atau subscribe YouTube di Valorant Esports Indonesia. Dan pastinya untuk Instagram username udah berubah ya guys. Val Esports ID. Pokoknya temen-temen langsung cek aja di Instagram. Oke guys, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.